Intro Ritenzo Restoran menjadi lokasi selanjutnya dari petualangan makan di kota Bogor. Tempat makan ini terletak di dalam hotel Pajajaran Bogor. Gak sabar pengen segera icip-icip makanan disini. Makanan yang akan aku cicipi disini adalah tempe bruschetta. Ground Beef Wellington Royal Chocolate Cake Ini adalah tiga hidangan spesial di Royal Buitunzong Restoran. Dan kita akan cicipin satu persatu termasuk chocolate cake yang satu ini. Pemirsa salah satu yang unik disini adalah tempe bruschetta. Lihat dong bruschetta itu kan biasanya toppingnya daging cincang atau tuna ataupun ayam gitu ya. Tapi buat anda yang vegetarian gak makan daging ini bisa jadi pilihan tempe. Hoho Wih kreatif ya. Buat pemirsa yang baru tune in mungkin akan nyangka aduh apa itu apakah daging cincang. Bukan ini adalah tempe. Lihat? Lihat? Let's give it a try. Dua hal yang selama ini kita sangka gak bakalan klop jadi jodoh. Seperti roti dan tempe. Oke ternyata pada saat disatuin dicampur dengan bumbu yang lezat seperti bumbu rendang ini. Plus jadi menyatu sempurna di mulut. Tidak berasa rasa-rasa tempenya. Tapi karena bumbu rendangnya udah menyerap banget akhirnya yang berasa adalah gurih, nikmat dan campuran antara empuk dan kenyal dari roti. Plus bagian crunchy dari kulit bruschetta yang ini. Yaitu. Dan di tengah-tengahnya dikasih tomat segar. Seru ya. Roti dan tempe jadi satu. Tempe bruschetta. Ternyata perpaduan antara roti dan tempe bisa menghasilkan rasa yang pecah banget. Apalagi kalau ditambah keju mozzarella sebagai pelengkap. Hmm mantap. Setelah appetizer kita pindah ke ini dia. Ground beef wellington. Nah. Lihat tuh. Jadi di dalam si puff pastry ini ada daging cincang. Atau ground beef wellington. Dan temannya adalah ini perpaduan antara baked potato dan mashed potato. Dan di atasnya ada smoked beef yang telah digoreng. Jadinya seperti ini. Ih kreatif banget ya. Siapa Pak Mirsa? Kita lihat seperti apa. Ini dia. Wow padat banget. Lihat tuh ground beef wellingtonnya. Tuh lihat. Wah. Alright kita potong dulu. Alright. Ini dia. Terus kita makan dengan si onion kumpul. Lihat tuh. Ground beef wellington. Puff pastry. Dan angin kumpul. Dagingnya padat. Nikmat. Mantap. Dan gurih. Jadi sebenarnya ini adalah alternatif. Kalau pemirsa lagi pengen makan steak. With a twist. Kenapa? Karena dagingnya itu dibikin daging cincang. Dan dibalut dengan puff pastry. Lihat tuh. Lihat tuh. Lihat nih bagian ini. Temuk pastrynya. Oke. Kita makan semuanya jadi satu. Tuh lihat tuh. Sekilas kayak muffin ya. Tapi ini adalah mashed potato yang dibake bersama dengan baked potato. Dan juga slice smoked beef. Seperti apa ini rasanya? You better try. Daging cincang. Hmm. 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 Truffle cake. Strawberries. And whipped cream. Alright. Let's give it a try. Kita coba di sebelah sini. Wow, jadi perpaduan antara yang lembut yaitu coklat sponge cake dan lapisan coklat bagian atas yang cukup tebal. Gak sabar untuk nyobain. Hmm, terpaduan coklat yang sempurna antara tekstur yang lembut plus tekstur yang padat tapi enyal seperti fudge. Nah itulah kurang lebih yang bisa mendeskripsikan bagian atas dari coklat cake ini. Wah kenyangnya habis makan enak. Terima kasih ya pemirsa yang udah nemenin aku menjelajah makanan enak di kota Bogor. Tetap saksikan demen makan setiap hari minggu jam setengah 8 pagi hanya di TransTV. Sampai jumpa!